Bagaimana sejarahnya Israel secara modern Setelah tahun 1914 Turki kalah perang Palestina diserahkan kepada Inggris karena pihak pemenang Lalu Inggris Mengeluarkan mandat yang namanya Deklarasi Balfour Deklarasi Balfour itu Dikeluarkan tahun 1917 Dengan ketentuan bahwa Tempat ini Israel adalah tanah air Bagi bangsa Yahudi Nah Lalu menimbulkan protes Bagi orang-orang lokal yang Menghuli tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel Ketika terjadi Proses rakyat itu Mereka kan warga negara Dulunya kan warga negara Turki Tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama Lalu diserahkan kepada Inggris Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour Yang mengatakan itu tanah air Israel Orang-orang yang menduduki Tanah itu sebelum Israel datang Artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi Keberatan Lalu pada tahun 1937 Dikeluarkan yang namanya Komisi Lord Phil Karena ada orang yang namanya Tuan Phil Maksudnya Lord Phil Disana dibuat obsesi Pilihan ya Tanah Israel Di tanah yang sama itu Di tanah suci itu Pembentukan dua negara Dalam koeksistensi damai Yaitu negara Israel Dan negara Palestina Itu ditawarkan Tahun 1947 Dikeluarkan lagi Resolusi BBB 181 Yang mengatakan Mengulangi kembali Solusi dua negara Di tanah suci ada dua negara Yaitu negara Israel Dan negara Palestina Dengan catatan Kota Yerusalem Tidak boleh Yerusalem Timur Tidak boleh menjadi Ibu kota Salah satu negara yang berkonflik Yerusalem Timur Ditentukan statusnya Secara hukum internasional Sebagai korpus separatum Sebagai bagian yang terpisah Di bawah hukum internasional Takhta suci Fatikan Sepakat dengan BBB Israel Sepakat dengan BBB Tetapi Orang Palestina menulang Karena dihasut oleh Suku Orang-orang Arab Tetangganya Tidak bisa Tidak bisa Mereka tidak menerima Status Wilayah tanah suci Itu statusnya Kosong kekuasaan Karena apa Ini kan statusnya Masih di bawah Mandat internasional Mandat Inggris Yang memenangkan perang dunia Pertama Kan itu kan Berarti statusnya apa Statusnya dia Apa namanya Kosong Ketika orang-orang Palestina Masih sibuk Menolak Dan mereka punya agenda Menghapus Israel Dan tidak ada Negara Israel Sampai kapan juga Di wilayah Palestina Sementara statusnya Negara Apa itu Wilayah itu Dalam kondisi Tidak lagi di bawah Turki Karena Turki Sudah kalah perang Sama Lawan-lawannya Yang antara lain Inggris Israel Mencuri stat Untuk kemerdekaannya Ya mumpung ini Masih kosong Tidak dimilai Siapa-siapa Kemudian ada Deklasi Balfour Yang mendukung Itu tanah Israel Soal Palestina Nanti Terima tunda Urusan lain Yang penting Sudah ada jalur hukum Bahwa ini Adalah Statusnya Kosong Maka dia Proklamirkan Kemerdekaan 14 Mei 1948 Itu kira-kira seperti itu Jadi kalau saya Membahasnya kan Nitral Saya ngomong Sejarah-sejarah Begitu 14 Mei 1948 Negara Israel Diproklamirkan Negara-negara Arab Mengroyok Israel Salah satunya Libanon Suria Irak Yordan Mesir Dan Saudi Arab Negara-negara Arab Yang mengroyok Israel Tidak semuanya Islam Libanon Majoritas Israel Waktu itu Jadi tidak bisa kita Abatasi Konflik agama Lima negara Tadi kalah Semua Sama Israel Dan ini Orang yang Kiran Pengamat militer Joghairan Ini negara Kecil Baru bangkit Begitu Kok bisa Menang sama Negara-negara Raksasa Dari lima negara Libanon Suria Irak Yordan Arab Saudi Bahkan Kemenangan Telah Menambah Wilayah Yang Dulu Ditentukan Ini Wilayah Israel Ini Wilayah Palestina Uli Mandat PBB Resolusi 181 Dengan Kemenangan Perang Itu Dia Menambah Wilayah 50% Lebih Jadi Dari Dulu Yang Menjadi Wilayah Palestina Sekarang Menjadi Wilayah Israel Ini Perlawanan Tidak Berhenti Mulai Mulai Muncul Selain Perang Tahun 48 Lalu Disusul lagi Perang 6 hari Tahun 1967 Terakhir Perang Yom Kippur 1973 Diperang Yom Kippur Itu menarik Orang Yahudi Pada masa raya Kan tidak boleh perang Diserang Mendadak Tapi Menang Akhirnya Nah Ketika Israel Menang Ini menjadi Problem Bagi Negara-negara Itu Kemudian Perjanjian Terus Dilakukan Muncullah Yaser Arafat Yaser Arafat Itu Istrinya Orang Kristen Menikah Campur Menikah Beda Agama Jadi Di Timur Tengah Itu Istrinya Tetap Kristen Makanya Dulu Kalau Natalan Selalu Istrinya Datang Begerja Ikut Liturgi Sampai Selesai Arafat Menunggui Di Sampingnya Di Timur Tengah Yang Begini Bukan Pemandangan Yang Aneh Biasa Ulama Masuk Gereja Mengucapkan Selamat Natal Itu Biasa Itu Yang Dilakukan Rapsan Jani Di Iran Yang Dilakukan Sheikh Al-Azhar Di Mesir Yang Dilakukan Mulai Presiden Yaser Sampai Presiden Mahmud Abbas Palestina Sekarang Itu Biasa Hanya Orang Indonesia Aja Yang Lebih Arab Ketimbang Beran Arab